Kenalin, ini jalu, fullstack developer merangkap gamers yang sering AFK gara-gara dicari atasannya Begini nih, penampakan asli developer tiap lagi ngedevelop fitur dan produk Oh, udah selesai, cepet juga kerjanya Nah, kalau yang ini bunga, tapi bukan di taman Tak jadi detektif, quality assurance pun jadi Untuk memuaskan jiwa detektifnya, bunga paling suka exploratory testing Buat cari-cari kesalahan sistem dan bikin analisa paling akurat Gak sia-sia, koleksi buku detektifnya sampai seribu volume Mikirnya jadi taktis Dimana ada igun, disitu ada gundam Sesuai nama rolnya, Indra Gunawan atau igun ini adalah sosok yang reliable di dalam tim Igun, orang yang paling-paling Paling rapi, paling fast response, dan paling cepet kerjanya Lihat tuh, deploy product bisa langsung selesai Habis lembur, terbitlah kudos Lumayan, bisa buat bahan update di medsos Wah, wah, wah Terlihat apresiasi tanpa batas dari para rekan untuk kerja keras tim engineering Akhirnya, launching juga Loh, kok udah? Gitu aja? Oh, masih lanjut toh Wah, pemerannya masih kurang nih Oh, kamu Mau kan masuk ke tim engineering kita? Join our stage, get the spotlight Oke, perkenalkan, nama aku Dhani Susanto Saat ini, ini apa namanya Salah satu developer di Nia Gouster gitu ya Dan hari ini kebetulan Nia Gouster Mengasih kesempatan nih buat Aku berbagi terkait developing high quality website gitu Di, ini di tempat kita Pertama soal apa yang aku alamin dan apa aja yang kita lakukan gitu ya Jadi, tema ini Mas Li akan ngebahas terkait Perjalanan gimana kita tuh nge-base sebuah produk gitu Dari awal, dari visionnya apa Setiap situ, proses-prosesnya gimana Dan tools apa yang bakal, yang kita pakai gitu ya Pertama aku pribadi yang aku pakai gitu Terus juga, nanti kita juga beberapa ada tambahan-tambahan kecil Yang mungkin, semoga bermanfaat lah Buat teman-teman yang udah ada di sini Oke Mungkin kita langsung mulai aja ya Jadi Nah Pertama, apa sih yang bisa biasanya kita lakukan gitu Nah, sebenarnya ketika kita ini ya Mau buat sebuah produk atau feature Kalau di Nia Gouster sendiri gitu Kita mesti tahu nih Reasonnya kita bikin itu apa gitu Nah, mostly biasanya sebuah feature atau produk ini datangnya dari tim produk ya Mungkin dari produk manajer atau produk owner gitu kan Mereka melakukan, udah melakukan riset segala macem Untuk membuat sebuah feature atau produk baru Nah, nanti mereka akan melakukan request ke kita gitu ya Kita akan sampaikan apa yang ingin mereka capai gitu Nah, di planning ini Apa sih yang terjadi gitu ya Jadi, di planning itu Mostly, secara sederhana adalah Tahap perencanaan dan pencapaian kesepakatan gitu Antara kita nih Developer sama mungkin produk manager gitu Nah, kebetulan kalau di kita di Nia Gouster tuh udah Kita udah pake RAM gitu ya Pake jail juga Dan kita tuh biasanya juga ada Namanya stream planning atau backflow blooming Nah, di sini nih Apa pentingnya gitu Apa pentingnya hal ini dengan tema kali ini gitu ya Mungkin aku berangkat dari situ dulu Nah, pentingnya adalah ini nih Jadi, kita tuh selaku developer gitu ya Atau selaku engineer gitu Yang kebiasaan atau sehari-harinya tuh nulis coding gitu Nah, kita mesti tahu dulu Kenapa nih mereka mau bikin sesuatu itu Jadi, selain kita tuh membuat gitu ya Nah, poin pentingnya adalah Kita tuh berusaha menjaga Apa yang udah ada atau Udah ke launch atau udah di production saat ini gitu Jadi, selain kita membuat fitur-fitur baru Itu juga menjadi tanggung jawab kita Kita juga harus bisa mampu Menjaga atau men-keep sistem-sistem kita yang ada gitu Nah, di sini Di tahap ini nih Kita tuh perlu banget nih Buat make sure Ke para product manager Atau siapapun yang request by feature atau product gitu ya Kita perlu make sure ke mereka Sebenarnya produk ini nih apa gitu Dan mereka nih pengen buat apa Nah, di situ tuh kita cari tahu kan Reason-nya apa Di sini nih kita mesti perlu kritik juga Karena kita bakal mengimplement sesuatu gitu Ke sistem kita sendiri Nah, selain itu juga Kita mesti juga memastikan Di step ini nih Kita tuh tidak melakukan distraksi gitu Terhadap produk yang udah ada gitu ya Jadi, ketika kita menambahkan sesuatu atau fitur lain Kita harus bisa Dengan ide yang baru ada ini Kita harus bisa mengadaptasi Kalau ide baru ini aman gitu Dan tidak bakal mengganggu yang lainnya gitu ya Jadi, itu udah kayak kebiasaan kita Yang kita lakuin biasanya Dan yang paling penting adalah Kita tuh ini kan Bekerja bareng-bareng Bersama timis yang lain ya Bersama tim engineer yang lain Kita tuh kerja bareng Jadi, kita tuh responsibel Dengan apa yang kita tulis Ke repository Atau base coding kita gitu ya Jadi, memang selain kita tuh membuat Kita tuh juga mampu Bertanggung jawab Atas apa yang kita bikin Nah, nantinya Dari proses-proses ini Selain menjaga sistem kita Tetap aman Tetap berjalan gitu ya Nah, kita tuh Secara otomatis akan Meninggalkan Legacy yang bagus nih Di repo Di repo Di repo Ataupun dashboard kita gitu Karena Kalau berdasarkan pengalamanku gitu ya Aku pernah kayak mendapati Sebuah legacy yang cukup baik Dari situ Kayak kerasa banget Kita tuh mesti Prime hard Kita memahami Sebenarnya apa Dari ini semua Kayak gitu teman-teman Jadi, di point planning itu Sendiri Kita udah mulai Udah bisa Mereng Atau kita udah Mesti mampu gitu ya Memperkirakan Impact dari feature baru ini Seperti apa Dan kemana aja gitu Itu merupakan salah satu Usaha kita Dalam Membangun Atau membuild Dan menjaga Website kita Tetap dalam perusahaan yang baik Untuk customer Kayak gitu Nah, setelah kita Mencapai gitu ya Kita udah Mencapai kesepahaman Antara kita sama si Product manager gitu Tentunya kita sebelumnya Udah melalui Ini ya Melalui Mencapai kesepahaman tersebut Kita bisa nih Mulai mengimplementasinya Nah Di tahap implementasi ini Biasanya Apa sih Yang bisa Kita Yang biasanya kita lakuin gitu Atau mungkin Aku ya Spesifik Biasanya apa sih Yang aku lakuin gitu ya Jadi Nah, ini nih Kebiasaan yang Biasanya aku lakukan Di Nyaga Oster ya Selama ini Jadi Ketika kita udah Tahu Mau bikin apa gitu ya Aku ngelakuin Namanya Eh, sorry Aku ngelakuin Beberapa step ini gitu Yang pertama adalah Make TRD Nanti TRD tuh Aku jelasin apa gitu ya Lalu step kedua itu Mulai Code writing gitu Mengimplementasi ide-ide tadi Sudah ke dalam Sebuah coding Lalu Ada staging test Jadi setelah kita bikin Fitur tersebut gitu Kita Lakukan push Ke staging brand Atau mungkin di tempat Teman-teman yang lain Beda namanya Jadi Tempat untuk testing gitu ya Lalu setelah mungkin itu oke gitu Udah di test juga Sama PA Biasanya kita melakukan Code review Jadi sebelum kita launch Feature tadi Produk tadi Kita make sure dulu Kalau put kita ini Udah aman Udah secure Dan udah Good quality gitu ya Dan terakhir Baru kita launch featurenya Nah Kira-kira itu Kebiasaan kita Dan Terutama aku ya Aku pribadi kayak gitu Dan tapi mungkin memang Untuk yang Pak TRD ini Udah selalu sih Udah selalu kita lakuin Itu ada beberapa Yang perlu kita bikin Ada beberapa ya Enggak Kayak gitu Nah Ini nih Tadi TRD itu apa gitu ya Nah TRD itu Merupakan Sebuah dokumen gitu ya Yang isinya itu Terkait Ini Apa Kebiasaan Teknik gitu Nah Sebenarnya kalau mungkin Di product manager Di product manager Itu udah ada Namanya TRD ya Product recommend Jadi itu kayak Background Berikutan proses Reasonnya Atau goalsnya Apa gitu Yang dituangkan Dalam sebuah dokumen Oleh para Product manager Nah Di kita Di engineering Biasanya kita Tuangkan lagi Itu ke dalam Sebuah dokumen Namanya TRD Yang isinya itu Dimana Pembahasan lebih detail Lebih teknis Lebih Engineering banget Gitu Di dalamnya Sehingga kita Bisa Menuangkan Pemikiran kita Gitu Nah Nantinya TRD ini Bisa di review Jadi kita bisa minta Review Ke senior Atau bahkan mungkin Rekan-rekan yang lain Nah Tujuannya apa Dari situ kita bisa Coler feedback nih Kalau apa yang kita Bakal bikin itu Bisa Ini Bisa Meminimalisir Mungkin terjadinya Masalah gitu ya Nantinya ketika Dimimpinasi Nah Kalau misalkan Kita belum tahu nih Kalau bakal ada masalah Misalkan kita pakai Teknologi A gitu Nah Kita bisa cari tahu Di sini Karena di dalam TRD itu Bakal ngasih tahu Flow-nya seperti apa Terus teknologi yang dipakai apa Dan tujuannya apa Dan juga kita ngasih tahu Cara kerjanya gimana Nah Misalkan juga Kalau ada penambahan Tabel atau Endpoint baru gitu ya Itu mesti kita tuangkan Di situ Kenapa? Karena memang Current system itu Kita sebagai developer Yang memang udah Mesti membuat Sebuah Ini Apa namanya Yang Code reality Yang lebih bagus lagi Menurutku ini Hal juga Hal yang penting sih Kayak gitu Jadi Kita menuakkan pikiran dulu Habis itu baru kita Eksekusi Itu teman-teman Terus Nah Setelah kita ini ya Setelah kita udah Nulis si TRD tadi Dan kita udah Dapet ininya Mungkin kita udah dapet feedback Udah kita correct juga Si TRD-nya Dan kita udah mulai Udah pahami Apa aja yang boleh dan enggak Yang kita udah perbaiki Udah paham semuanya Mungkin dari senior Orang-orang yang lain Nah Kita bisa mulai Yaitu step-nya itu Kita mulai melakukan code writing Yang tadi ini Step 2 ya Di poin 2 ini Nah Di code writing itu Ya Seperti Mungkin seperti namanya juga Kita mulai Mengimplementasikan Apa namanya Yang ada di TRD tadi Ke sebuah feature Yang ditulis Sebenarnya balik dari kode gitu ya Ke repository Atau base code kita Nah Di tahap code writing ini Aku coba bagi jadi Lima ini ya Lima Subtopic lagi gitu Biar mungkin Lebih kurut aja sih Biasanya yang aku lakuin Gini aku suuk Kayak gimana gitu Nah Pertama disini Ada study case Study case ini sebenarnya bukan step Cuman aku mau ambil Salah satu contoh Yang ada di Niagara Water Yang sebelumnya kita lakuin gitu Yang kedua adalah Mungkin aku bisa Bisa bagikan juga Terkait development Development tools Yang biasanya dipakai Sehari-hari ya Atau biasanya dipakai Di fitur tertentu Sama yang ketiga Ada teknologi Top step yang dipakai Biasanya apa aja gitu Dan yang empat Ada security Terus yang kelima itu Ada code quality Kayak gitu Nah mungkin kita Kita bisa masuk ke Yang step pertama Nah kita ambil Study case Jadi ini namanya Mungkin kalau teman-teman Kunjungi link ini Itu disitu Apakah ada sebuah landing page Nah landing page tersebut Berisi sebuah produk Sebenarnya Jadi kita ada produk baru Namanya Minutes WordPress gitu ya Dan produk ini Masih baru juga Masih beberapa waktu lalu Kita launch gitu Nah Sedikit tentang si Minutes WordPress ini Jadi Produk ini Merupakan salah satu produk terbaru Niagara Hoster gitu Yang diperuntukkan Untuk para user Atau customer Niagara Hoster itu Yang Ingin Memanage website itu Dengan lebih mudah Gak ribet gitu ya Dan tentunya cepat jadi gitu Nah Di manage WordPress ini juga Si produknya sendiri Lebih mengutamakan Para user-user yang Baru Mungkin pemula gitu ya Baru pakai Baru mau belajar mungkin Atau bahkan udah punya website Tapi Belum terlalu tahu Managenya gimana gitu ya Nah bisa pakai Si produk ini sih Atau lebih gampangnya gini Kalau teman-teman Mungkin pernah pakai itu ya Apa namanya Platform namanya WordPress.com gitu Nah Dari si WordPress.com itu kan Kita bisa juga Build website ya Nah Kira-kira lebih Kurang lebih sama Seperti itu Tapi Di produk ini pun Ini ya Punya resource yang lebih banyak Terus juga di handle Lebih apa ya Lebih Lebih oke Karena juga Dia tuh menggunakan DNA hosting gitu Yang dimana Hosting-hosting kita tuh Juga top Top tier juga Seperti itu sih Oke Ini sekilas Terkait di si produk Manage WordPress Nah Nah Jadi Kalau sebelumnya Kita kan udah Nentuin nih PRD-nya Seperti apa gitu ya Udah kita Kalau sebelumnya Mungkin gak kelihatan tuh Gak kelihatan kayak gini Karena Ini udah ketika Udah jadi ya Perisian hasilnya gitu Nah Sebelumnya mungkin Kayak flow chart aja sih Jadinya Jadi Kita asumpikan PRD tuh ngasih tau Flow-nya gitu Flow-nya gimana sih Jadi Pertama Si produk ini tuh Bakal punya landing page Nah Yang sebelah kiri ya Yang ini Lalu dia tuh juga Bakal punya order flow Supaya bisa dibeli gitu Terus abis itu Yang terakhir Dia tuh bakal touchdown Ketika udah dibeli Ke client area Atau member area Begitu sih teman-teman Nah Jadi ini nih Ini flow Yang terjadi Dan ini yang ada sekarang juga Di produksi Manage WordPress ini Kayak gitu Nah Mungkin Kanal ini udah Kedepop juga ya Jadi udah kelihatan Nah Masuk ke Sini nih Nah Apa sih menariknya Dari produk development Di Manage WordPress Kemarin gitu ya Kira-kira Apa tuh yang mungkin Bikin Bikin kita lebih Lebih ini Apa namanya Lebih Taruh perhatian gitu ya Nah Sebenarnya perhatiannya tuh Most of all tuh ada di dua tempat ini sih Jadi pertama ada di Order flow Dan satu lagi tuh ada di Si client area Atau member area-nya Kenapa dua ini Atau kenapa Yang landing page Enggak gitu ya Nah Sebenarnya bukan berarti Yang landing page Enggak penting gitu ya Justru penting banget Karena landing page tadi Si client ini Nah Dia tuh Dia tuh Jadi gateway utama ya Ketika produk ini Udah launch gitu Dia tuh jadi gateway utama Orang tau Dan user-user tau Aware gitu Dan masuknya kemana Buat beli tuh Pas disini Nah Tapi dalam segi development Memang Yang lebih challenging Dan yang punya banyak problem Bisanya disini nih Kenapa Mungkin dari yang order flow dulu ya Nah Si order flow ini Karena produk menjadi small space ini DNI-nya menggunakan hosting Jadi kita pakai Sharing komponen Dari yang punya Si produk hosting gitu Nah Problemnya adalah Dimana disitu Kita menuntut Menuntut ketelitian tinggi Yang mungkin bisa dibilang Karena Ketika kita Menggunakan share komponen ini Ketika misalkan nih Kita salah set sesuatu Itu bisa aja sih Produksi hosting itu Kedampak gitu sih Jadi memang agak tricky Dan memang punya keunggulan Dan kelemahannya sendiri Yang keunggulannya Mungkin kita bisa lebih cepat gitu ya Karena kita udah building Dari awal gitu Cuman Juga menuntut ketelitian Yang cukup tinggi Dan Selanjutnya Kalau yang di client area itu Kalau di dashboard Si Manage WordPress Yang baru-baru ini juga Itu Challenge-nya adalah Jadi di dashboard ini tuh Banyak-banyak Kita integrasi Ke third party gitu ya Terutama ke VHM atau channel gitu Nah disitu tuh Efeknya Kalau misalkan Kita tambahkan Sesuatu yang Kira-kira bisa nambah Beban ketika dia melakukan Load gitu ya Melakukan load halamannya Challenge-nya disitu sih Misalkan kayak penambahan Sebuah grafik gitu Nah disitu kita mesti Hati-hati banget Misalkan kita pakai third party Third party apa yang kita pakai Dan kira-kira berapa nih Atau gimana hasilnya Ketika dia tuh udah di Compile Atau udah di Jadi sebuah Feature gitu Nah itu sih Challenge-nya disitu Kemarin Kalau ketika Kita menginventasi Dari order tool Sampai client area ini Nah Masuk ke poin yang kedua ya Jadi Pas kemarin Mungkin waktu kemarin gitu ya Ketika kita melakukan Development Apa aja sih Tool yang dipakai Dan bahkan mungkin Bukan kemarin aja ya Mungkin kalau aku Tool udah tool sehari-hari Yang aku pakai Di Niagara Oster Nah Aku ngebaginya Kayak gini sih Dan aku yakin juga Mungkin teman-teman Udah yang Banyak yang pakai juga ya Jadi Disini tuh ada Editor Ada deployment juga Ada command tool Terus juga ada utility Ada juga Debugging tool gitu ya Nah Di editor ini Kalau kita di Niagara Oster Itu pakenya emang Si Visual Code Studio Dan memang dulu Sempat buat kita Seragam ini gitu ya Terus juga Di ini kita pakai Deployment Platform itu kita udah Pakai Docker Dan hampir semua Repository kita udah Pakai Containernya Sudah pakai Docker Semua Jadi udah pakai Virtualization Semua gitu Terus Kalau untuk yang Utility Kalau browser Pasti ya Karena kita sebagai Web developer gitu Pasti kita sih pakai Atau gak sih Saya pakai ini ya Pakai apa namanya Pakai Si browser Cuman ini Terus yang merah ini nih Karena si Manage Workplace Ini juga ada implementasi Redis gitu Jadi Aku ini Aku kesulitan dapat gambar Nama aplikasinya Namanya itu Kalau di Max Namanya Red ya Aplikasinya Red Jadi itu GUI Buat manage Redis gitu kan Terus Ada juga Kita buat ngetes API Kita pakai Postman Terus buat database Connection MySQL Kita pakai Si SQL Pro Nah Untuk yang ini Yang di baging ini Karena emang gak ada logo khususnya Gitu Gak ada ikon khususnya Jadi Sebenarnya Yang kiri ini Ini namanya View Dev Tools Cuman logonya VJS Yang gue pasang Karena Iya Karena kayaknya Sama deh Terus habis itu Yang kanan ini Itu namanya Redis Enqueue Management Karena dipakai buat Manage Redis Enqueue Kayak gitu Nah Untuk detailnya Di beberapa hal ini Aku udah coba tuangkan Di sini nih Pertama Si Docker Research ya Kayak yang aku bilang tadi Si platform kita Apa namanya Repo kita tuh Udah Dukerai semuanya Gitu Jadi ketika kita mau deploy Entah mau disisi Dimanapun gitu Atau di Device apapun gitu Itu udah langsung bisa Karena kita menuangkan Semua Kayak dependensinya Atau package-packagenya Atau bahkan Image-image-nya itu Yang berkaitan Sama si aplikasi tersebut Gitu Kedalam sebuah Compose file Nah Contohnya nih Kayak gini Dan mungkin teman-teman Jutup udah pada tau Bicara pemakaiannya gimana Terus Nah Nah yang tadi tuh Ini Apa namanya Yang gambarnya View Sebenarnya tuh Lebih ke sini Jadi dia tuh View Dev Tool Namanya Buat Kita tuh Ngedebug Sama ngemonitor View View Component Vue Component gitu ya Atau bahkan Store Yang ada mungkin Konteksnya Stage-nya Apa gitu Bisa kita monitor dari sini Bisa kita debug dari sini Mungkin kalau Udah familiar dengan View Development Pasti juga pake gini Karena di platform kita Juga si Meskofest ini Ada implementasinya Dari si Vue.js juga Lalu yang tadi Yang aku bilang Yang gabarnya kelinci Itu sebenarnya Bawaan dari si RabbitMQ Ketika kalian Mungkin kita tuh Udah install si RabbitMQ Sudah dimasuk juga Dalam container image-nya Juga ada gitu Nah sebenarnya Dia tuh udah ada isinya Maksudnya udah By default udah masuk Si ininya Apa namanya Si plant ininya Tapi tinggal kita enable aja Nah inablenya tuh Kayak gini nih RabbitMQ Enable RabbitMQ Management gitu ya Jadi kita Bakal dapat Port 56.732 Itu Itu buat masuk Ke ininya Apa namanya Ke si ininya Si RabbitMQ Management-nya Kayak gitu Nah kalau itu tadi Tools yang aku pakai Sehari-hari ya Atau mungkin Yaudah itu aja Biasanya yang dipakai gitu Nah selanjutnya Aku bakal Ini Apa namanya Masuk ke Selama Pedevelopsi S4P Tadi Apa aja sih Tenologi stack Yang kita pakai Nah kira-kira Ini nih Teman-teman Gambar-gambarannya ya Jadi Yang kita pakai Kemarin Buat Deploy Atau buat Ngebuild Atau buat Apapun lah Buat bisa isi Macebook itu Itu membutuhkan ini Kayak gitu Atau dia tuh Pakai ini Kayak gitu sih Nah Ntar aku bakal jelasin juga Satu-satu Jadi kita tuh Untuk core utama Base ini Apa namanya Base Angus kit Nah itu Kita pakai PHP Terus untuk storage-nya Kita tuh ada Ada NiceQL ya Untuk yang permanent storage Sama satu mungkin Yang temporary Kita pakai Regist Terus juga Javascript Kita pasti pakai Kita pakai Yang Ntar juga ada Aku harus tahu juga Sama kita pakai Itu Terus untuk styling Kita pakai Stash Biasanya Terus untuk deployment Kita tuh Kayak tadi ya Di local Kita pakai docker Mungkin tuh Yang di server juga Kita menggunakan Web server-nya tuh Pakai yang Genex Terus juga Kita udah CID Pakai DNKIN Dan kita punya Tool monitoring Namanya Sikibana Sama Grafana Terus tadi kita juga Udah ada juga ya Teman-teman juga Kita pakai Nessus broker Sirebid Thank you Nah Dan satu lagi Menariknya itu Mungkin yang aku Anggap sebagai Satu Stash yang udah Gak bisa terpisahkan Gitu Nih C-Panel Jadi Kenapa aku masukin Karena kita Banyak banget Kita terutama Terutama tuh Tekno kita juga Pakai ini C-WHM Sama C-Panel Dan kita juga Banyak konsum API dari mereka Nah Lebih jelasnya Kira-kira kayak gini Jadi Setelah yang aku bilang Tadi ya Kita tuh Apa namanya Nge-implementasinya Dari Sikor utama Yang nge-sita Signing PHP Dan Di-implement Dari beberapa Framework Kita punya Laravel Terus kita juga Punya Stream PHP Dan bahkan Ada produk kita juga Yang pake Wordpress Gitu ya C-Mex Wordpress Pun nanti Okturnya juga Jadi sebuah Wordpress Dan yang terakhir Satu lagi Namanya tuh Book Billing Nah Mudah-mudahan Teman-teman juga Pernah denger ya Yang namanya Box Billing ini Nah Tapi Gak semuanya Kita pake Yang di Ini C-Mex Wordpress Yang kita pake Itu Tiga ini Teman-teman Karena Kalau yang Laravel Itu kita pake Di produk-produk lain Jadi Kalau si Mex Wordpress sendiri Pakainya Stream.php Terus abis itu Pake Ada Wordpress-nya Terus itu juga Kita pake Box Billing Sebagai core kita Itu 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 kalau dari Ini Dari apa Dari Bikannya ya Dari core Damage Programming-nya Nah Gimana kalau dari Frontend-nya Nah Frontend-nya Kita tuh Kalau HTML CSS Udah pasti ya Nah Kalau untuk Javascript Kita tuh Implement Javascript Dua framework Saat ini Jadi yang Satu kita masih pake JQuery Dan satu lagi Kita pakenya VJS Nah Nanti aku jelasin Ini kenapa Kita Menggunakan Dua hal ini Lanjut Nah Ini yang tadi Ini juga bagian dari Dimasuknya Si Permanent Storage Lagi ya Yang satu lagi Kita pake Redis Bukit Balaupun untuk Apa namanya Trempo Redis Storage Dan kita juga Pake si Redis MQ Buat Message Broker Di Mas kita Nah Lanjut nih Kalau yang ini Ini Text deployment Jadi Kita tuh Baik di lokal Maupun di Apa namanya Di deployment Sementara pantu Kita udah pake Docker Terus abis itu Web servernya Pake engine X Dan di automate Menggunakan si Genfin Nah Terus Untuk Setelah kita Nge-deploy Setelah kita Nge-deploy Dan kita udah pake Development toolsnya Nah Kita buat Nge-monitor Si Service-service tadi Baik dari Storage-nya Maupun dari Apa namanya Dari Lines programming-nya Nah Kita pake Namanya Disini ada VBANA Sama satu lagi Itu Grafana Begitu Nah Nah Kira-kira Seperti ini nih Teman-teman Jadi Kalau tadi kan Ini ya Kita jelasin Nah Gambarannya Si product Managed WordPress Itu Skemanya Kira-kira Seperti ini Jadi Dia itu ya Ini kalau kita Lihat dari awal Ini kalau kita Dari awal Dari landing page Terus habis itu Ke order flow Habis itu Sampai ke Client area Nah dia Mengimplementasi Stack-stack Ini Mungkin kita bahas Satu-satu Nah Kalau di landing page Nah Landing page Itu Untuk reserve-nya Terus Serve URL Tauhutnya Kita tuh pake Si Srimphp Nah Terus Kita juga Disitu Kita pilih Javascript Pakainya Di JQuery Karena Disitu tuh Tidak terlalu Banyak juga Aktivitas Transaksi Datanya Karena mungkin Lebih ke Interaksi aja Nah Selanjutnya Baru nih Di order flow Itu Untuk reserve-nya Atau root URL-nya tuh Yang nge-serve Si page Ini tuh Pakainya Dari si Slim.php Nah Baru Yang untuk Javascript Kita pake VJS Nah Kenapa Jadi Bedanya adalah Kita pake Vue itu Ketika memang Disitu Itu membutuhkan Transaksi Atau Transaksi data Ya Entar mungkin Entah server Ke server Atau ke API Yang Intense Jadi Intensitasnya Tinggi Dengan menggunakan VJS Lebih mudah Dan lebih cocok Juga Karena memang Penggunaan state Dan penggunaan store Lebih membantu kita Ketika itu Hal-hal Dinamis Seperti ini Kayak gitu Nah Terus ketika Udah masuk ke Dashboardnya Si manage WordPress Itu sama Jadi Kita pilih Buat si Ininya Implementasi Javascriptnya Untuk interaksi Dan Interaksi datanya Si frontend ini Juga pake VJS Nah Dari semua front tadi Itu dia tuh Bakal Terkoneksi Ke satu Backend gitu ya Namanya Box billing Aku Mudah-mudahan Teman-teman pernah denger Jadi Box billing itu Sederhananya adalah Dia tuh sebuah Ini Apa namanya Sebuah Billing system gitu Dan diperuntukkan Memang buat Posting platform Begitu teman-teman Nah Tapi memang Dia tuh bisa Ini ya Apa namanya Dia juga bisa rest Jadi Selain dia sebagai billing Dia tuh juga bisa Mengendal Script request Karena itu API Kita tuh Biasanya juga Dari sini Nah Dari Sysbox billing itu Nantinya Dia bakal Terkoneksi ke MySQL Redis Ataupun RabbitMQ Kayak gitu Nah Setelah kalau Yang ini Ini Apa namanya Ini nih Apa ya Kalau ini nih Stacks buat Ngedeploy Ngedevelopsi Ininya Aplikasinya Nah Buat ngedeploynya Gimana Nah Tadi tuh ngedeploynya Kesini Teman-teman Jadi Jika nih Udah Jadi gitu Udah mau Dipush gitu ya Nah Nge-serve si aplikasi Tadi Nah setelah mereka Berhasil nge-serve-nya Baru deh Mereka tuh Kita butuh Buat ngontrol Atau monitoring Aplikasi Atau service-service Ini Kayak gitu Terus Wah Sudah nih Jadi Yang ini nih Kira-kira begini Skemanya sih Manage for place tadi Mulai dari landing page Ya Sampai akhir Kayak gitu Nah Selanjutnya Yang gak kalah penting juga Dan Mungkin Menurutku Penting banget ya Jadi Setelah kita bikin Sebuah fitur Atau Produk gitu Yang harus diperhatikan juga Adalah Sisi security-nya Apa sih Yang paling penting Dari sih security Apa Apa nih Gunanya Emang buat apa Gitu kan Mungkin Dulu juga sih Aku mungkin gak sempat ya Bertanya kayak gitu Atau mungkin Lebih ke Kurang aware Nah Akhirnya aku Mulai paham Yang paling penting Dari security itu Kalau menurutku ya Kita tuh Security tuh Selalu ada di Kepala kita gitu Jadi dia tuh kayak Kita tuh selalu aware Security tuh Ada Kita inget Setiap kita nulis Line of code kita Kayak gitu ya Nah jadi Lebih ke Ngebuat si security ini Jadi sebuah kebisaan Teman-teman Jadi soalnya Kalau gak biasa ya Karena aku juga Dulu udah pernah ngalamin Kadang kita tuh Mengabaikan gitu ya Yang penting Jadi ya jelas Nah Di sini Itu Kita coba Buat menerapkan Terus kalau Security tuh Jadi poin utama juga Dan kita tuh responsibel Setiap code yang kita tuh Itu udah secure Kayak gitu Nah At least nih ya At least tuh mungkin At least tuh kita paham Atau kita tuh Naruh ngebiasain Si basic security lah Kayak gitu ya Jadi at least Yang basic-basic dulu deh Karena memang Aku juga Kayak Mengakui ya Aku pun kesulitan gitu Yang paling sulit tuh Ketika Mindset kita ya Sebagai developer tuh kan Sebagai creator Jadi kita sebagai pembuat Nah Susah banget Ketika Kita harus ngebalik Mindset kita tuh Dari seorang creator Jadi sebuah yang Apa ya namanya Yang jadi ancaman Itu susah banget Karena mungkin kita Bakal ngerasa kayak Ini udah secure nih Udah aman Tapi ketika mungkin Orang yang memang Expert di bidang itu Ada gitu ya Bisa jadi Wah Punya Apa ya Hal yang kita tulis tuh Masalah sih Nah Basic-basic security tuh Contohnya kayak gimana sih Nah Contohnya kayak gini nih Jadi Poinnya adalah Kita tuh Mengebiasain diri Bahwa Yang ada di pikiran kita tuh Yang kita tulis nih Itu secure Contoh yang kecil-kecil kayak Kita tuh aware Soal SSS gitu ya Sebenernya kalau hal-hal kayak gini tuh Udah lama banget ya Mungkin kejadian gitu Tapi Ya Sering aja masih kejadian mungkin Dan Bisa aja jadi ke siapapun gitu Tentu kita gak mau Apa yang udah bangun Apa yang udah kita bikin gitu ya Itu menimbulkan Battle lag Di kemudian hari Soal security Itu bahkan bisa ngerugiin kita Atau bahkan Customer kita Di dunia browser Kayak gitu Jadi mungkin contoh nih Kayak aware Penggunaan Apa namanya Kalau ada Soal ini concern Terkait cross-site scripting gitu Terus juga misalkan Menulis ini ya Pake Bikin query gitu Pada pake prepare statement FPL gitu Terus Nah yang Sering-sering banget juga tuh Yang paling penting mungkin ya Kita tuh Soal filter dan Validate user input Kita gak bisa percaya Kalau user tuh Menginput apa Nah mungkin teman-teman Menariknya tuh Kalau misalkan Pake Framework gitu ya Nah contoh pake Laravel Itu mudah banget Buat ngefilterin validasinya Tapi Gimana kalau misalkan Si platform tadi tuh Mungkin belum ada gitu Nah disitu Aware kita tuh Yang ditest Kayak gitu Kayak dirugiin Jadi mungkin Memang bisa Kayak kita sendiri nih Yang bikin sistem validasinya Nah silterinnya Kayak gimana gitu Nah Serta lain juga Only permit for the white list Jadi Contoh mungkin Kayak hakses Ataupun kayak Ini ya Karakter yang boleh Atau enggak Itu fokus ke Hal-hal yang dibolehin Gak perlu kita pikirin Yang apa yang bakal Yang gak boleh Kayak gitu Cukup kayak yang white list Nah Itu contoh aja ya Contohnya yang kayak gitu nih Yang basic-basic Dan banyak banget Contoh basic yang lain sih Teman-teman Tapi Hal itu bisa dilatih Ketika Awareness kita tuh Udah tinggi Dan sampai sekarang pun Aku masih belajar Buat selalu aware Soal security ini sih Nah Cuman Aku juga dapat referensi Teman-teman bisa Coba buka link-link ini ya Jadi itu ada namanya OSP gitu ya Jadi dia itu Kayak open source project Yang fokus pada Web security gitu Dia tuh Dia tuh bakal ngasih tau Teman-teman Soal Referensi Soal Apa namanya Ancaman Atau trick yang bisa muncul Dan cara Nge-prevennya gitu Jadi dia tuh juga Ngasih tau nih Ada security ini loh Tapi dia juga ngasih solusinya Kayak gitu Nah Menariknya ini nih Teman-teman Jadi mungkin Kalau udah gak tau ya Jadi Apa namanya Ya Gosta tuh Salah satu part Dari si hostinger gitu ya Dan baru-baru ini Belum lama sih Ini salah satu hal yang menarik Juga Bahat aku gitu Karena Banyak banget Dapat pelajaran Dan Mungkin Gak bisa Agak sembarengan juga ya Bisa didapetin gitu Dengan cuma-cuma Jadi kita sempat Di audit dari si hostinger Juga dari cyber security mereka gitu Dan Kita dapat banget Self-instaat gitu Kalau ternyata Oh coding kita tuh Belum Ini ya Belum menjamin Kalau apa yang kita tulis Itu bisa secure 100% gitu Ya meskipun mungkin Kebanyakan Masly legacy code gitu ya Coding-coding yang dulu Tapi kalau sekarang Kita sebagai developer Itu udah jadi Tanggung jawab kita gitu Dan aku Sangat ini ya Sangat Senang Terus juga Besyukur juga Bisa dapat Masukan yang Bahkan banyak banget List tuh yang Mungkin ini Yang sebelumnya Aku belum tau gitu Yang aku kira tuh Oh ini udah secure Ternyata belum Nah Yang terakhir Setelah kita Ngelewatin Itu semua Berarti asumsinya Tahap ini Kita tuh udah ready Gitu ya Kita udah ready juga Buat Laku kita Udah kita ambil main Fitur C-manage WordPress Asumsinya udah Siap nih Buat di launch Nah Yang perlu diperhatiin Selanjutnya juga Adalah si Code quality Teman-teman Jadi Code quality ini Aku Ini ya Kalau menurutku Memang belum Belum ini Apa namanya Aku menganggap Gak ada sih Kayak aturan pastinya Gimana Cuman Kalau biasanya Yang kita lakuin adalah Kita ada beberapa Poin utama Yang penting Yang pertama Satu tuh mungkin User readable Human readable Jadi kita kan Kita kan kerja Agak sendirian Jadi kita mesti pastiin Kalau code yang kita tulis tuh Bisa dan gampang Dipahami oleh orang lain Gitu Karena Ya Maksudnya aku pribadi tuh Pengalaman juga gitu ya Kita udah dapet Code yang legacy Yang memang Susah buat dibaca Itu pusing gitu loh Susah nih Bacanya Sedangkan kita tuh Juga punya waktu gitu Karena Hal-hal itu Bisa dihindari Ketika kayak gini Terus juga Selain itu Kita juga bisa Dari code quality ini Biasanya kan Dilakukan dari Proses coding review ya Dari situ Kita bisa juga Dapat Art of insight gitu Nah Kalau misalkan Contohnya juga tuh Kita misalkan Pakai PHP ya gitu ya Nah Mungkin bisa Ikutin kayak Standar CPSR CPSR 1 2 3 Atau mungkin yang 4 Kayak gitu sih Jadi di code quality ini Lebih ke Fokus kita Untuk membuat Code kita tuh Efisien Terus habis itu Reusable juga Jadi kalau misalkan kita bikin method gitu ya Kita udah bisa mulai ngebayangin nih Kalau Kedepan tuh method ini bakal dipakai Kayak gimana ya gitu Dan Kedepan tuh bakal dipakai oleh param Seperti apa Kayak gitu Ya Kira-kira seperti itu Jadi lebih fokusnya Untuk memaksimalkan Dan bikin Kita tuh lebih efisien Kayak gitu Nah Yang ketiga Kalau tidak itu Yang ini ya Apa namanya Yang Di 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 poin yang kedua ya Nah Lanjutnya testing Nah Jadi testing kita itu Yang aku lakukan Misalnya tuh Kita testing Di server Di staging server gitu ya Staging brand gitu Nah Dan ini ya Kita bisa lakukan testing dulu Testing mandiri ini Terus Habis itu mungkin kita bisa minta Si project manager gitu ya Untuk testing juga Staging Lalu yang terakhir mungkin Minta QE Nah Pembahasan ini Si spesifik ini Kita lanjutin nih Teman-teman Di sesi selanjutnya Yang bakal dibawakan oleh Mbak Walda Jadi Teman-teman Tonton terusnya Sampai ini Kelar gitu Biar tahu nih Gimana Kita ngelakuin sih Testingnya Kayak gitu Nah Yang terakhir adalah Step C Production ya Nah Di production sendiri itu Sebenarnya Gak banyak Yang kita lakuin Cuman Kadang kita perlu Aware Kayak gitu Awarenya kayak gimana Nah pertama nih Ketika Code kita udah Direview Udah Dapat review Udah dapet approval Oh ya Sorry Kalau di tempat kita Di Niagara Itu Kita Melakuin Code review itu Menjelang Ini ya Menjelang production Dan kita butuh Tiga Minimal tiga orang Itu ada yang satu Ada yang tiga Approval Untuk supaya Code kita itu Bisa Merch gitu Bench master Jadi Semayan sih Disitu kita Selain juga Dapat challenge Kita juga Dapat Pengalaman juga Seperti apa Yang kedepannya Bisa lebih baik Nah Setelah itu Merch gitu ya Kita masuk ke production Nah Jangan lupa Ketika itu udah live Kita bilang dulu nih Ke product manager Fiturnya udah live Jadi biar product managernya itu Aware Kalau Apa yang dia mau Itu udah ada Nah Terus Biasanya Kalau aku Aku minta tolong Ke PM ku Itu ya Ke QE juga Buat ngakuin Recheck Si product ini Udah bener gak sih Kayak yang di staging Sebelumnya Karena memang gak Mungkinan Ketika di staging Udah work Itu tapi Nampil berdasarkan Juga Ada yang fail Atau gak jalan Nah Terus yang ketiga lagi Biasanya aku lakuin Aku ngelakuin Self test Jadi aku ngetes sendiri Udah sama gak sih Dengan requirement Atau udah sama gak Dengan yang staging Minimal Terus Cuman Misalkan Kalau yang berbayar Kadang aku langsung Minta ke QE Nah Kalau perlu Misalkan kita Nemu nih Ada bugs Dan itu critical Misalnya Kita tuh bisa langsung Hot fix Saat itu juga Kita langsung push Buat patchnya Atau bahkan Kita perlu Revert dulu Si feature ini Karena memang Mungkin ngedibatnya Susah gitu ya Gak langsung ketemu Kita bisa Revert dulu Nah Setelah mungkin Kita dari PM Udah cek Dari PM bakal Announce nih Di channel kita Di channel Produk Ataupun yang lain Buat Semua employee Terutama dari Customer support Buat tahu Kalau kita tuh Melakuin perubahan apa Kita punya produk baru Kita punya feature baru Dan yang paling Sangat Membantu Sekaligus Apa namanya Juga kurang bagus Jadi Biasanya kita tuh Dapat report langsung Dari customer support Ketika misalkan Ada bug yang direportkan Dari user Nah sebenarnya Hal-hal kayak gini Kalau bisa Gak kejadian ya Tapi memang Ketika kita memang Udah make sure Udah kita udah Confidence Itu kalau yang kita Udah clear gitu ya Udah gak ada bugnya Tapi di Ini apa namanya Di Sampai di Juga ada aja Yang mungkin Gak sesuai Kayak gitu sih Ya Kira-kira Seperti itu 10 tanya tadi Pembahasannya ya Mungkin Gak banyak Yang bisa Dishare Jadi kira-kira Dari project My SWOT Ini Seperti apa sih Prosesnya Dan sampai Yang sampai ke production Itu seperti apa Mungkin Itu Dari aku Mbak Giki Oke Selamat siang Semuanya Perkenalkan Nama saya Wafda Untuk saat ini Posisi saya Sebagai Software Quality Assurance Di Niaga Hoster Kebetulan baru Satu tahun belakangan ini Dan kesempatan kali ini Saya akan share Gimana sih Quality process Yang kita lakukan Di Niaga Hoster Testing Seperti apa Jenis testing Seperti apa saja Yang kita lakukan Kemudian Hal-hal Apa saja Yang kita Consider Atau Pertimbangkan Selama proses Development Dari sisi Quality Agendanya Untuk yang pertama Mungkin saya akan Nyentuh ke Test approach Secara umum Test apa saja Yang ada Di luar sana Dan dari Test approach Yang ada ini Apa saja Yang kita ambil Kita aplikasikan Di Niaga Hoster Untuk Meminimalisir Bug Kemudian Selain Meminimalisir Bug Gimana sih Cara kita Memaksimalkan Kenyamanan Website Untuk pengguna Dan juga Teknologi apa saja Yang kita gunakan Untuk Memaksimalkan Kenyamanan Sama Meminimalisir Bug Ini tadi Mulai dari Test approach Secara umum Mungkin sudah Banyak yang Familiar Ada Testing Bisa dibagi Jadi Empat jenis Ini Yang pertama Unit level Integration User interface Sama End-to-end Dimana Untuk Unit test Sendiri Biasanya Dicover oleh The full stack Developer Yang Covernya Lebih Ke program Atau code level Dengan Mock response Kemudian Ada juga Integration Test Yang Cover Sama saja Programmatic Level Cuman Menggunakan Real response Kemudian UI test Yang Mengcover Interaksi Apakah Interaksi Dari website Yang Ada Sesuai Tetapi Masih Menggunakan Mock response Untuk Saat ini Tes Yang kita Lakukan Dari Timnya Gauster Itu End-to-end Testing Yang dimana Menggunakan Real interaction Dan juga Real response Dari server Dan database Menggunakan Real device Dimana Aplikasi Niaga Hoster Banyaknya Tentunya Diakses Menggunakan Browser Entah Itu Mobile Atau Desktop Dan Test Dan test End-to-end Test Ini Sendiri Seperti Kombinasi Dari UI Dan Functionality Test Lebih ke Checking Apakah User Bisa Berinteraksi Dengan Sistemnya Dengan Benar Mulai Dari Buka Browser Input URL Niaga Hoster Kemudian Apakah Elemen Berjalan Dengan Baik Apakah Elemen Yang Diinginkan Dan Secara Fungsi Sesuai Dengan Yang Kita Mau Dan Juga Dari Sana Kita Bisa Lihat Berapa Pesan Dari Case Tersebut Yang Berhasil Sukses Atau Gagal Dari End-to-end Test Ini Sendiri Kita Bagi Dua Lagi Dimana Dua-duanya Meng-cover User Interface Dan Functionality Yang Pertama Manual Atau Exploratory Test Exploratory Test Ini Sama Saja Sebenarnya Dengan Manual Test Cuman Di Niaga Kita Lebih Fokus Ke Fitur Fitur Yang Masih Baru Kurang Stabil Atau Case Yang Kurang Terlalu Umum Bukan Happy Path Tapi Kita Lebih Explor Ke Case Seperti Apa Saja Yang Kira-kira Bisa Menghasilkan Error Yang Tidak Diinginkan Oleh User Atau Memastikan Hal-hal Yang User Seharusnya Tidak Dapat Dilakukan Itu Benar Mereka Tidak Dapat Melakukan Itu Di Aplikasi Niaga Star Kemudian Yang Kedua Kita Juga Punya Automated Test Yang Dimana Fokusnya Lebih Ke Cover Existing Feature Apakah Existing Feature Ini Berjalan Dengan Baik Apakah Fitur Yang Baru Saja Dirilis Ini Memberikan Side Effect Yang Tidak Kita Inginkan Ke Existing Features Terus Untuk Coveragenya Sendiri Yang Kita Cover Adalah Existing Features Bisa Dibilang Sebagian Besar Jadi Mungkin Ada Concern Juga Di Manual Test Dan Automated Test Dimana Kalau Misalnya Semua Cases Kita Cover Di Manual Waktu Waktu Makan Makan Lebih Banyak Cuman Juga Kalau Misalnya Di Cover Di Automated Test Semuanya Mungkin Kadang Ada Error Error Yang Sebenarnya Tidak Related Sama Sekali Dengan Release Yang Kita Lakukan Jadi Di Automated Test Sendiri Juga Kita Bagi Berdasarkan Prioritas Dari Case Case Yang Atau Komponen Komponen Fitur Apakah Cukup Critical Untuk Dimasukkan Ke Automated Test Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Hal-hal Yang Bisa Poin Yang Bisa Kita Pertimbangkan Untuk Memutuskan Apakah Ini Harus Dimasukkan Automated Atau Cukup Dengan Exploratory Atau Manual Saja Yang Poin Yang Pertama Mungkin Bisa Kita Ambil Adalah Business Impact Mungkin Kita Bisa Ambil Skor 1 Sampai 5 Untuk Masing-masing Poin Misalnya Untuk Kali Ini Business Impact Apakah Fitur Atau Komponen Tersebut Jika Gagal Miliki Little Impact Ke Business Atau Miliki High Impact Yang Bisa Sampai Jika Fitur Itu Gagal Maka Kita Lose Customer Atau Revenue Kemudian Poin Yang Kedua Yang Bisa Kita Consider Juga Untuk Apakah Komponen Ini Perlu Dimasukkan Ke Automation Yaitu Frequency Of Use Contohnya Mungkin Kita Bisa Ambil Skor 1-5 Dimana Skor 1 Fitur Ini Gak Terlalu Sering Dipakai Misalnya Satu Bulan Sekali Atau Poin 5 Untuk Fitur Fitur Atau Komponen Yang Kita Klien Mungkin Banyak Sekali Yang Pakai Setiap Menit Kemudian Poin Yang Ketiga Ada Kompleksity Dimana Misalnya Satu Komponen Ini Perlu Banyak Sekali Test Case Yang Untuk Mastikan Semua Skenario Yang Bisa Kita Lakukan Di Komponen Itu Berjalan Dengan Baik Kalau Sangat Kompleks Dan Kalau Misalnya Ada Bug Baru Kira-kira Akan Introduce Bug Yang Tidak Dihinginkan Bisa Kita Ambil Skor Tinggi Kemudian Poin Yang Terakhir Yang Mungkin Bisa Kita Consider Juga Adalah Domain Expertise Dimana Misalnya Komponen Tersebut Bisa Dimengerti Bisa Digunakan Dengan Mudah Anyone Can Understand Sedangkan Poin Kelima Untuk Feed Komponen Yang Mungkin Perlu Industry Expertise Dari Poin Poin Di Sana Bisa Kita Ambil Contoh Misalnya Komponen Atau Fitur Check Invoice Kita Map Lagi Dari Poin Poin Tersebut Bisnis Impact Seberapa Besar Kemudian Frequency Of Use Complexity Requires Domain Expertise Kemudian Kita Ambil Contoh Juga Misalnya Fitur Permintaan Fitur Baru Lalu Kita Compare Kita Ambil Poin Dan Dari Masing Poin Ini Bisa Kita Mapkan Lagi Misalnya Dengan Poin Yang Di Atas 10 Atau Poin Yang Di Bawah 10 Misalnya Poin Yang Di Atas 10 Kita Masukkan Ke Automated Smoke Test Yang Perlu Di Setiap Kali Ada Release Ke Production Dimana Case Di Niaga Sering Dalam Sehari Bisa Beberapa Kali Jadi Misalnya Check Invoice Kita Masukkan Ke Automated Smoke Test Yang Kita Eksekusi Setiap Kali Ada Release Sedangkan Bisa Kita Buatkan Satu Test Sud Lagi Yang Dimana Test Sud Ini Hanya Akan Meng-cover Case Yang Misalnya Dieksekusi Dengan Skop Yang Tidak Sesering Smoke Test Misalnya Dalam Satu Hari Sekali Atau Satu Hari Dua Kali Kemudian Bisa Juga Kita Tambahkan Test Lain Di Tengah Tengah Yang Mungkin Bisa Cover Critical Test Selain Deciding Case Case Seperti Apa Saja Yang Perlu Kita Tes Entah Itu Manual Atau Automation Penting Juga Untuk Memilih Tools Yang Tepat Untuk Kita Gunakan Untuk Melakukan Testing Untuk Denia Gauster Sendiri Tools Yang Kita Gunakan Ada Selenium Untuk Test Framework Yang Kita Gunakan Sedangkan JUnit Itu Sebagai Test Runner Yang Kita Pakai Saat Ini Sedangkan Mungkin Untuk Case Case Yang Merlukan API Call Untuk Entah Itu Fungsinya Mempercepat Proses Test Atau Bisa Juga Melakukan Assertion Di Backend Supaya Mempercepat End To End Test Itu Tadi Saat Ini Kita Menggunakan Rest Assured Lalu Kita Juga Pakai Docker Untuk Node Browser Yang Untuk Saat Ini Kita Cover Dua-duanya Desktop Dan Mobile Karena Aplikasi Kita Sendiri Web Base Sehingga Belum Ada Kebutuhan Untuk Menggunakan Cloud Emulator Sehingga Docker Pun Masih Cukup Kemudian Untuk Automated Test Execution Setiap Deployment Kita Lakukan Melalui Jenkins Jadi Setiap Berhasil Deploy Entah Ke Staging Atau Production Test Yang Berhubungan Dengan Release Tersebut Akan Ikut Tereksekusi Juga Kemudian Ada Satu Tools Lagi Yang Kita Gunakan Yaitu Visual Test Yaitu Untuk Keperluan Visual Test Namanya Versi Yang Setelah Ini Akan Saya Share Untuk Versi Ini Sendiri Karena Functionality Sudah Bisa Dicover Dengan Checking Apakah Misalnya Button Sudah Berjalan Dengan Sesuai Yang Kita Inginkan Atau Misalnya Text Yang Kita Inginkan Sudah Ditampilkan Sedangkan Terkadang Bug-bug Yang Kita Temukan Di Production Atau Di Aplikasi Itu Tidak Hanya Bug Secara Fungsional Bisa 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 Itu Hanya Tampilannya Tidak Sesuai Yang Kita Inginkan Jadi Karena Itulah Kita Introduce Visual Test Visual Test Visual Test Itu Apa Yang Visual Test Itu Sebenarnya Memastikan Proses Memastikan Apakah Aplikasi Terlihat Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Cross Browser Misalnya Kadang Ada Elemen Terload Dengan Baik Di Browser Chrome Sedangkan Tidak Terload Dengan Baik Di Firefox Atau Device With Kadang Terload Dengan Baik Di Desktop Tapi Ada Visual Bug Di Mobile Karena Websitenya Belum Terlalu Responsive Dan Juga Across Time Misalnya Kita Melakukan Update Entah Dependensi Update Kemudian Ada CSS File Yang Gak Bekerja Dengan Baik Lalu Kita Compare Dengan Kondisi Sebelumnya Untuk Visual Test Sendiri Fitnya Dimana Si Antara Manual Dan Exploratory Test Itu Sendiri Visual Test Kita Lakukan Bersamaan Dengan Automation Test Yang Dimana Dengan Functional Automation Test Mungkin Bug-bug Visual Dengan Functional Automation Test Gak Bisa Dicover Visual Box Misalnya Karena Ada Butuh Banyak Sekali Assertion Dari Tampilan Di Website Contohnya Seperti Ini Misalnya Kita Cek Mungkin Secara Funksional Button Ini Akan Berjalan Gitu Ya Card Ini Ditampilkan Sesuai Seperti Apa Yang Kita Inginkan Tapi Belum Tentu Secara Visually Itu Ditampilkan Dengan Benar Gitu Kemudian Selain Visual Test Oke Sorry Dari Visual Test Mungkin Ini Salah Satu Sample Gimana Si Aplikasi Visual Test Kita Di Proses Satu Mission Yang Seperti Biasanya Mungkin Kita Navigate Ke URL Kemudian Interaksi Dengan Website Yang Kita Inginkan Verify Apakah Output Yang Kita Inginkan Sesuai Kemudian Ambil Snapshot Kemudian Eksekusi Dan Kadang Kalau Misalnya Terlihat Dari Versi Terdapat Bug Visual Bug Kemudian Kita Akan Derima Notice Lewat Slack Kemudian Kita Masih Perlu Review Secara Manual Yang Bentuk Reportnya Seperti Kita Lihat Sebelumnya Seperti Ini Dan Kalau Misalnya Oke Kita Approve Review Dari Report Tersebut Kemudian Dari Persis Sendiri Contoh Yang Barusan Saya Perlihatkan Itu Mungkin Case Dengan Kita Ambil Visual Snapshot Untuk Satu Halaman Cuman Mungkin Ada Halaman Yang Cukup Dinamis Yang Selalu Berubah Mungkin Ada Image Dengan Slide Persi Juga Ada Features Untuk Persi Specific CSS Yang Dimana Dia Akan Render Specific CSS Untuk Blog Bagian Yang Kita Inginkan Untuk E-Code Test Atau Persi Upload Yang Misalnya Kita Punya UI Design Dari UI UX Team Mungkin Dalam Bentuknya Figma Atau Image Bisa Kita Upload Di-Develop Itu Sudah Sesuai Dengan Design Yang Ditentukan Sebelumnya Atau Bisa Juga Kita Integrate Dengan GitHub Actions Atau CI Tools Lainnya Atau Mungkin Teman-teman Banyak Yang Menggunakan WordPress Di Websitenya Bisa Menggunakan Versi Script Untuk Identifikasi Visual Bug Selain Menggunakan Versi Untuk Visual Test Dan Dan Juga Yang Sebelumnya Saya Cover Functional Test Untuk Minimalisir Bagaimana Cara Memaksimalkan Kenyamanan Website Bagi Pengguna Selain Testing Yang Sebelumnya Untuk Hal Pertama Yang Bisa Kita Consider Adalah Salah Satunya Usability Yang Dimana Biasanya Kita Lakukan Bersamaan Dengan Proses Exploratory Atau Manual Test Yang Dimana Disana Kita Fokus Apakah Komponen Atau Fitur Ini Mudah Digunakan Kemudian Yang Kedua Cross Browser Compatibility Yang Dimana Sudah Dikover Juga Di Visual Test Sebelumnya Dan Bisa Juga Kita Cover Melalui Exploratory Testing Atau Ada Juga Tools Yang Mampu Membantu Kita Untuk Cross Browser Compatibility Ini Cloud Based Emulator Seperti Browser Stack Lambda Test Source Lapse Atau Untuk Yang Saat Ini Di Nia Koser Menggunakan Docker Node Browser Yang Meng-cover Mobile Dan Desktop Kemudian Hal lain Yang Bisa Kita Consider Juga Adalah Dari Sisi Performance Yang Mungkin Banyak Teman-teman Yang Sudah Familiar Dan Seperti PageSpeed Lighthouse Atau Ada Performance Scoring Tools Bernama Coach Yang Setelah Ini Akan Saya Share Jenis Test Lainnya Juga Ada Seperti Security Test Accessibility Dan Juga Load Test Ini Salah Satu Contoh PageSpeed Performance Review Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Lihat Seberapa Baik Website Kita Perform Mungkin Untuk Yang Contoh Kali Ini Kita Masih Perlu Input URL Manual Cuman Di Case Niagara Hoster Karena Kita Memiliki Banyak Sekali Halaman Yang Perlu Dites Kurang Efektif Rasanya Kalau Perlu Dites Satu Per Satu Secara Manual Dan Kadang Kita Perlu Identify Kira-kira Build Mana Yang Menyebabkan Efektif Performance Dari Website Yang Memperlambat Performance Dari Website Ini Tadi Nah Cara Kita Untuk Automate Report Seperti Ini Saat Ini Kita Menggunakan Side Speed Itu Tadi Karena Consider Kita Perlu Banyak Sekali Halaman Yang Dites Kita Perlu Prosesnya Untuk Diotomasi Untuk Melihat Build Mana Sebenarnya Yang Nyebabkan Performance Halaman Kita Jadi Lambat Side Speed Itu Open Source Tools Yang Sangat Mudah Digunakan Untuk Monitor Dan Mengukur Performance Di Website Kita Ini Salah Satu Aplikasi Penggunaan Side Speed Di Lokal Yang Saya Lakukan Contoh Disini Saya Menggunakan Untuk Halaman WordPress Hosting Dan Whois Kemudian Dari Side Speed Sendiri Mereka Sudah Menyediakan Docker Image Yang Sudah Tersedia Browser Di Dalamnya Jadi Kalaupun Tidak Dieksekusi Secara Lokal Kita Bisa Eksekusi Dari Docker Image Side Speed Kemudian Kita Bisa Decide Di mana File URL Yang Kita Ingin Tes Berapa Kali Kita Ingin Run Contoh Disini Saya Ingin Run Satu Kali Cuman Semakin Banyak Jumlah Iterasi Yang Kita Lakukan Semakin Akurat Hasil Tes Yang Dikeluarkan Dari Side Speed Untuk Side Speed Sendiri Dia Menggunakan Sebentar Dia Menggunakan Hasil Dari Performance Score Dari Coach Contoh Disini Saya Test Kurang Lebih Seperti Ini Output Dari Side Speed Yang Disini Kita Bisa Lihat Detail Summary Seperti Bagaimana Score Websitenya Performance Summary Dan Juga Seberapa Lama Page Ini Terload Kemudian Ada Juga Performance Advice Yang Biasanya Dari Side Speed Sediakan Contohnya Seperti Di bawah Ini Performance Advice Yang Mungkin Kita Bisa Implementasikan Kira-kira Di bagian Mana Perlu Kita Improve Di Website Atau Di Aplikasi Kita Side Speed Sendiri Bisa Di Integrasikan Dengan Tools Lainnya Seperti Lighthouse Atau Atau Page Page Dan Bisa Berjalan Untuk Desktop Dan Mobile Jadi Mungkin Salah Satu Report Yang Integrasi Dengan Lighthouse Terlihat Seperti Ini Akan Kasih Feedback Dalam Bentuk Performance Accessibility Best Practice SEO Dan Beberapa Suggestion Lainnya Selain Dari Performance Scoring Itu Tadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Overall Quality Prosesnya Untuk Saat Ini Samsonnya Kurang Lebih Seperti Ini Kita Mulai Dari Developer Yang Setelah Code Siap Terdeploy Di Staging Atau Production Melalui Jenkins Kemudian Di Jenkins Juga Tes Yang Relevan Dengan Deployment Tersebut Akan Ikut Ter-trigger Entah Itu Smoke Test Atau Visual Test Kemudian Side Speed Yang Saat Side Speed Test Juga Akan Di Ikut Tereksekusi Kemudian Exploratory Test Juga Akan Dilakukan Atau Manual Test Akan Dilakukan Setelah Semua Test Yang Dilakukan Secara Automated Ini Berjalan Dengan Baik Menghasilkan Hasil Yang Kita Ingin Expert Tert Bat Tert Tot Tert 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 Terima kasih.